Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu duduk di atas tahta kemuliaannya Demikian firman Tuhan Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Nah saudara-saudaraku selain dalam di kitab Markus 16 dan ayat 19 ini Kenaikan Yesus ke surga juga dicatat oleh Lukas Baik di kitab Lukas 24 ayat 51 maupun catatan Lukas dalam kisah para rasul 1 ayat 9 Injil Matius dan Yohanes tidak mencatat tentang peristiwa kenaikan tersebut Walaupun kalau kita baca di pasal terakhir kitab tersebut Secara tersirat kita akan mengetahui akan ada kepergian Yesus meninggalkan murid-muridnya Nah saudara-saudaraku kita kembali kepada teks dalam Markus 16 ayat 19 ini Disini ada kata yang menarik untuk kita pelajari yaitu kata duduk Saudara-saudaraku naik adalah prosesnya tetapi duduk adalah hasil dari proses tersebut Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya tindakan duduk ini saudara-saudara Saudara-saudaraku sebelumnya mungkin saya akan jelaskan secara singkat tentang tritunggal Ini berkaitan juga dengan tugas dengan kata duduk yang baru saja kita lihat saudara-saudara Ini berkaitan dengan tugas atau tugas dengan kata duduk yang kita baca tadi Allah kita adalah Allah yang Esa Allah yang satu adanya Namun dia memiliki tiga pribadi Dan tiga pribadi ini menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda Nah karena itu kita bisa melihat disini saudara-saudaraku Yesus duduk di sebelah kanan Allah Ini berkaitan dengan tugas atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Nah karena itu saudara-saudaraku mari kita lihat tiga makna kata duduk Ini merupakan pengertian dari gambaran duduk yang dikatakan oleh Markus 16 ayat 19 Pengertian duduk yang pertama yaitu Yesus sudah menyelesaikan tugas Kalau kita sudah selesai melakukan tugas kita mungkin beristirahat kita duduk atau berbaring Saudara-saudaraku bukan berarti Yesus beristirahat dan tidak bekerja lagi Pengertian ini dilihat dari sudut pandang pekerjaan Yesus yang sudah selesai Apa yang sudah selesai saudara-saudara Tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia Tugasnya untuk mati menebus dosa manusia Dan pekerjaan itu sudah diselesaikan di atas kayu salib Dan salah satu kalimat dari tujuh perkataan Yesus menjelang kematian ini yaitu kata sudah selesai Nah saudara-saudaraku dari pengertian ini kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita Apa yang harus kita lakukan adalah beriman kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Keselamatan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk kita dapat diselamatkan Yang harus kita lakukan adalah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Maka pekerjaan yang sudah selesai itu akan menjadi milik kita Yaitu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Ada begitu banyak orang-orang di muka bumi ini saudara-saudara Yang melakukan sesuatu agar mereka dapat diselamarkan Mereka melakukan kebajikan, mereka melakukan tindakan A, tindakan B untuk mereka dapat diselamarkan Tetapi saya mau katakan keselamatan hanya didapat kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan selanjutnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Kita harus melakukan tindakan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Tindakan apa saja, yaitu meneladani apa yang Tuhan lakukan Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan dan lain sebagainya Tetapi keselamatan itu hanya dapat kita terima jika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan inilah makna dari kata duduk, Yesus sudah menyelesaikan tugas Nah yang kedua saudaraku, pengertian duduk yang kedua yaitu Yesus menjadi pengantara And the second meaning of the seed is, Yesus is a messenger Saudara-saudaraku, dilihat dari posisi atau tempat Yesus berada My brother and sister, when we see where is the Jesus now at the moment Yesus berada di sisi penguasa alam semesta Yesus is at beside of the Lord of the universe Ibrani 7 ayat 25 katakan Karena itu ia sanggup juga menyelamarkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Nah saudara-saudaraku, pengantara disini dalam hubungan dengan keselamatan dan pengampunan dosa My brother and sister, the messenger is the meaning of forgiveness of the sin Hanya Yesus yang menjadi pengantara untuk kita dapat diselamatkan atau menerima pengampunan dosa dari Tuhan Dan ada begitu banyak ayat lain yang saya tidak cantumkan disini, saudara-saudaraku Namun satu hal yang harus kita yakini, Yesus adalah pengantara Satu ayat lagi, Yohanes 14, ayat 12 sampai 14 Satu ayat lagi, Yohanes 14, ayat 12 sampai 14 Aku pergi kepada Bapak, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya Dan jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya Nah saudara-saudaraku, pengantara disini dalam hubungan dengan doa, saudara Kita percaya Yesus sebagai pengantara, doa kita dapat sampai kepada Bapak di surga Kita percaya Yesus sebagai messenger, our prayer will be received by the God in the heaven Kalau di perjanjian lama orang Israel, meminta sesuatu melalui para nabi In the Old Testament, Israel ask something from their prophet Atau para imam, saudara-saudara Or their elders Tetapi saat ini kita dapat langsung ke surga di dalam nama Tuhan Yesus Karena itu kita harus memanjarkan doa kita selalu beralaskan nama Tuhan Yesus Karena itu kita percaya doa kita telah sampai ke surga Karena itu kita percaya bahwa Bapak di surga akan mendengar doa kita Bukan karena siapa kita, tetapi karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Nah saudara-saudaraku, pengantian duduk yang ketiga, saudara-saudaraku Yaitu Yesus memiliki otoritas tertinggi Yesus memiliki otoritas tertinggi Di sebelah kanan menyatakan bahwa dia adalah tangan kanan, saudara At the right, that means he is the right hand Yesus duduk di sebelah kanan ala berarti kepadanya sudah diberikan kuasa atas segala sesuatu Kepada Yesus sudah di delegasikan otoritas atas alam semesta ini Yesus has been delegated the authority of the universe Mari kita lihat ayat ini, saudara-saudaraku, Ephesus 1, ayat 19 sampai 23 Saya akan bacakan untuk kita semua Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya di dalam Kristus Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah Dan penguasa dan kekuasaan Dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu telah diletakkannya Di bawah kaki Kristus Dan dia telah diberikannya kepada jemaat Sebagai kepala dari segala yang ada Jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi semua Dan segala sesuatu In Ephesians 1 19-23 And what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in us who believe These are in accordance with the working of his mighty strength Which he produced in Christ And when he raised him from the dead And he seated him at his own right hand in the heavenly places Far above all rule and authority and power and dominion And every name that is named Not only in this age and world But also in the one to come And he put all things in subjection under Christ's feet And appointed him as head over all things in the church Which is his body The fullness of him who feels and complete all things in all Saudara-saudaraku Yesus memiliki otoritas yang tertinggi My brother and sister Yesus had the highest authority Segala sesuatu ada dalam kendalinya All under his control Termasuk dalam situasi kondisi Akhir-akhir ini saudaraku Including to this recently situation Percaya atau tidak Tetapi Tuhan memegang kendali Saudara Believe it or not God always under control Kita harus tahu memang ada ketetapan Tuhan Tetapi ada juga yang Tuhan izinkan We should know what God has stated But we should know what God has permitted Saya tidak percaya bahwa Tuhan bekerja sama dengan COVID-19 Untuk menghukum dunia I don't believe God working together with COVID-19 To punish this world Karena Tuhan tidak bekerja dengan sesuatu yang jahat Because God doesn't work together with the evil Tetapi Tuhan izinkan ini Untuk menyadarkan dunia ini But God let this happen To make this world realize Karena begitu banyak situasi dan kondisi Menyadarkan kita akan sesuatu Because a lot of situation and condition Remind us of something Terkadang Tuhan izinkan sebuah peristiwa Untuk menegur Atau mengkoreksi setiap kita Terkadang Tuhan let something happen To let us know Something is wrong Tapi yang pasti Saudara aku Segala sesuatu ada dalam kendalinya But The fact that everything is under his control Apakah Tuhan tetapkan Atau apakah Tuhan izinkan Segala sesuatu ada dalam kendalinya Whether God has stated this Or under his permit God always has this under control Jika Tuhan mau COVID-19 ini berhenti Saat ini juga Tuhan akan dapat melakukannya If God wants this Situation of COVID-19 And He could do it at the moment Kenapa COVID-19 masih terjadi Karena masih Tuhan izinkan Sampai pada saat ini Why COVID-19 still happening Because God let it happen Karena itu teruslah belajar Dalam masa-masa ini Apa makna yang dapat kita terapkan Dalam kehidupan kita Adakah sesuatu yang harus dikoreksi Dalam hidup kita Adakah sesuatu yang harus diubah Dalam hidup kita Termasuk kepada gereja-gerejanya Saudara-saudaraku Yesus memegang otoritas tertinggi Ini adalah makna ketiga Dari kata duduk This is the third meaning of sit Namun saudara-saudaraku Kita harus sadar juga Saudara However my brother and sister We should realize Duduk berarti juga sementara Sit only for temporary Tuhan Yesus masih akan datang kembali Lord Jesus will come again Dan sebelum Dia datang And before He comes Dia mau banyak orang Akan diselamatkan He wants a lot of people Will be safe Ada tugas lanjutan Yang diberikan saudaraku Dan hal itu bukan dilakukan oleh Yesus Tetapi oleh kita Murid-muridnya dengan pertolongan roh kudus Pekerjaan penebusan memang sudah selesai Karya keselamatan sudah diselesaikan di kayu salib Semua sudah tuntas Namun berita ini harus disampaikan kepada umat manusia Agar manusia dari generasi ke generasi tahu tentang berita ini Kisah para rasul Menceritakan tentang Para murid-murid yang diurapi oleh roh kudus Memberitakan tentang berita keselamatan Dalam nama Tuhan Yesus In the book of Acts The disciple of Jesus They were anointed When they send the news To all over the world Dan ada banyak orang-orang yang diselamarkan Saudara And a lot of people have been safe Kita juga adalah murid-murid Tuhan We are also his disciples Tugas ini juga diberikan kepada setiap kita Hendaklah kita sadar Saudara-saudara We should realize Yesus duduk di sebelah kanan Allah Jesus sit on the right hand of God Bukan berarti kita harus duduk juga Tidak melakukan sesuatu It doesn't mean that we should sit and didn't do this Seperti perumpaman talenta Ada hamba yang diberikan talenta Saudara-saudara As for the talents Ada dua hamba yang menjalankan talenta tersebut There are two servants doing this talents Tetapi ada hambanya yang menanam talenta itu di tanah But there is a servant who put the talent onto the soil Saudara-saudara aku talenta juga berbicara Bukan hanya tentang karunia kelebihan-kelebihan kita The talent also not only talk about our greatness or our advantages Tetapi kesempatan kita sebagai orang percaya But our chance as the believer Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memberitakan tentang keselamatan di dalam nama Yesus Sudahkah saudara memberitakan tentang Tuhan Sudahkah saudara bersaksi tentang Tuhan Atau saudara selama ini hanya duduk tidak melakukan sesuatu Saudara-saudara aku hari kenaikan ini kembali mengingatkan kita akan tugas ini Namun untuk menjadi saksi kita perlu kuasa Kita perlu kuasa roh kudus Kisah para rasul 1 ayat 8 berkata Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi In the 8th verse 8 said But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you You will be witness to me in Jerusalem In all Judea and Samaria And to the intermost part of the world Inilah yang harus kita lakukan menjelang hari Pentecostal This is what should have we done Kita merindukan kuasa roh kudus turun We miss, we eager for the Holy Spirit Kita merindukan kita dipenuh, dibaptis dan dipenuhi oleh roh kudus We miss by baptized by the Holy Spirit Sehingga roh kudus akan memberikan kita keberanian Dan kata-kata hikmat untuk memberitakan tentang Tuhan Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang pasif Tetapi menjadi orang Kristen yang aktif untuk memberitakan Injil Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang pasif Untuk memberitakan Injil Kita seperti hamba yang menanam talenta di dalam tanah If we are passive Christian We are such like the servant who put the talent into the soil Saudara-saudaraku yang terkasih Menjelang hari Pentecostal Buka hati kepada Tuhan My brother and sister Regarding to the day of the Pentecostal We should open our heart Agar kita dapat dipenuhi oleh roh kudusnya So we could be filled by the Holy Spirit Ayat terakhir saudara-saudaraku The last book The last verse Matius 25 ayat 31 katakan Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya The last verse my brother and sister Matthew 25 verse 31 But when the son of man come in his glory and majesty And all the angel with him And he will sit on the throne of his glory Saudara-saudaraku dalam bahasa Inggris Kata bersemayam digunakan kata sit Atau yang artinya juga duduk Saudara-saudaraku My brother and sister in English Sit or in Indonesian is mayam Pada saat Tuhan datang Pada saat terakhir nanti saudara-saudaraku When the gods came in the end My brother and sister Dia akan duduk di atas tahta kemuliaan He will sit on the throne of his glory Percayalah suatu hari itu akan tiba Saudara-saudaraku Believe that they will come my brother and sister Kesimpulan dari firman Tuhan ini Saudara-saudaraku So all the Of this Word of God Ada tiga makna kata duduk There are three meaning of sit Yesus sudah menyelesaikan tugas Yesus has finished his time Yesus menjadi pengantara Yesus is messenger Yesus memiliki otoritas tertinggi Yesus has the highest authority Duduk berarti sementara Sit that means temporary Tuhan akan datang kembali God will come again Sebelum dia datang Ada tugas yang harus kita lakukan Before he come There is task which shall we do Untuk melakukan tugas itu Kita perlu dipenuhi oleh roh kudus To do the task We need the fulfillment of the Holy Spirit 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 We need the fulfillment of the Holy Spirit